Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat periman Keterbatasan akal pikiran kita sebagai manusia biasa dalam menelar Al-Quran memanglah harus diakui Sayangnya, keterbatasan tersebut tak berlaku bagi orang kafir karena menganggap Al-Quran lah yang memiliki kekurangan Padahal, seluruh ayat di dalam Al-Quran dapat dengan mudah diterima oleh akal jika dilakukan pengkajian serta perenungan yang mendalam Di video kali ini, tim Islam populer mengajak kalian untuk menyimak beberapa pendapat ulama terkait makna serta keistimewaan yang terkandung pada ayat Alif Lamim Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Sejatinya Al-Quran bagi kehidupan umat Islam bagaikan ruh yang bila dipisahkan dengan seorang muslim akan membuatnya mati tak berdaya Bagaimana tidak? Dalam kitab An-Nafahat Al-Makiyah Syah Muhammad bin Soli Ashawi mengatakan bahwa Al-Quran disebut sebagai ruh karena ketika seseorang membaca serta mempelajarinya akan membuat hati mereka menjadi hidup dan perkara-perkara dunia yang dikerjakan dapat bernilai pahala Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Wahai Muhammad, ruh berupa Al-Quran Sebelumnya kamu tidak telah mengetahui apakah itu Al-Quran dan tidak pula mengetahui apa itu iman Tapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang dengannya dapat memberi petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki Al-Quran Surah Ashura Ayat 52 Istimewanya lagi, tidak satupun kitab di dunia ini yang memiliki aturan dalam membacanya Selain Al-Quran, bahkan ketika seseorang ingin membaca kitab tersebut ada adab-adab yang mesti diperhatikan Hal demikian itu sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat sempurna Namun kesempurnaan yang dimiliki Al-Quran masih saja mendapatkan bantahan dari sebagian manusia Ada yang berkata bahwa isi Al-Quran buatan manusia Bahkan ada juga yang mengejeng Dengan mengatakan Al-Quran hanyalah kumpulan dongeng dan kebohongan Padahal dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyampaikan kebenaran dan berbagi bukti Jika kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang kafir Sebagaimana Allah SWT berfirman Tidak telah datang dari Al-Quran itu suatu kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya Sebab Al-Quran berasal dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji Al-Quran Surah Fushilat Ayat 4-2 Ayat tadi mendapat penjelasan dari Syah Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab subdatu tafsir yang mengatakan bahwa orang batil itu tak bisa menentang Al-Quran dengan mengurangnya atau menambah ayatnya dan mereka juga tak mampu mendustakannya dengan mendatangkan kitab lain Birisnya Sekalipun banyak ayat-ayat Allah yang mampu mewatakan argumen-argumen para penentang Al-Quran tetap saja mereka tak mau menerima kelemahannya seperti peristiwa yang terjadi di zaman kenabian dimana para kaum kafir Quraysh ditentang oleh Allah untuk membuat ayat yang mirip dengan isi Al-Quran Alhasil Tidak satupun ada mereka yang bisa melakukannya Kejadian tersebut telah diabadikan oleh Allah SWT melalui firmannya Katakanlah Muhammad Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran mereka tidak akan dapat melakukannya Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 8-8 Ayat barusan lagi-lagi menjadi bukti bahwa secerdik dan sebat apapun kaum kafir memutar balikan fakta mereka tidak akan sanggup membuat ayat yang persis dengan Al-Quran Sekalipun itu hanya satu ayat seperti Alif Lamim akan tetapi dari kelemahan orang kafir yang tak bisa merangkai ayat seperti ayat pertama dalam Surah Al-Baqarah muncul rasa penasaran dari kelangan umat Islam yang mempertanyakan apa makna sebenarnya dibalik ayat Alif Lamim Dalam tradisi keilmuwan Alif Lamim disebut juga dengan huruf Al-Muqat atau huruf yang dibaca terputus-putus Ayat dengan model seperti itu terdapat di 29 surah dengan jumlah huruf yang berbeda-beda Ada yang berjumlah satu huruf seperti dalam Surah Al-Qalam Ada yang dua huruf seperti dalam Surah Toha dan paling banyak terdiri dari lima huruf seperti dalam Surah Maryam Secara umum, huruf-huruf dalam ayat tersebut bukan hal yang sia-sia dan tak bermakna seperti yang disalahpahami oleh sebagian orang Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut kepada Rasulullah SAW sebagai simbol penentangan pada ajaran kaum Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa kenabian Syaitan Tawih Chowhari mengatakan kehadiran ayat yang hurufnya dipaca terputus-putus tidaklah menyalahi sifat dasar Al-Quran sebagai petunjuk Dalam ilmu Tafsir sendiri, ayat seperti Alif Lamim dan sejenisnya berupakan ayat yang termasuk ke dalam kategori mutasyabihan atau ayat yang maknanya samar dan jarang diketahui Salah satu ulama yang fokus dalam mengkaji Al-Quran bernama Syah Muhammad Abdul Azim As-Sarkani menuliskan maksud mutasyabihan dalam kitabnya berjudul Madahilul Irfan Fi Ulumil Quran dengan mengatakan bahwa mutasyabihan memiliki tiga definisi Pertama, ayat yang maknanya tidak dapat diketahui karena bersifat goib Kedua, makna ayat mutasyabihan dapat diketahui melalui analisa dan penelitian Dan yang terakhir, maknanya hanya diketahui oleh para cendekiawan muslim profesional Terlepas dari sulitnya memahami makna ayat Alif Lamim dan sejenisnya ada beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqan-nya menyebutkan dua hikmah diturunkannya ayat-ayat tersebut Hikmah yang pertama, ialah untuk memotivasi para ulama, pelajar, maupun seluruh masyarakat awam agar senantiasa merenungi dan mengkaji Al-Quran Hikmah kedua, kenapa Allah merahasiakan maknanya yaitu menguji setiap hamba untuk pasrah dan menyerahkan diri kepada Allah SWT Dari dua hikmah yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Alif Lamim tidak selamanya bermakna, hanya Allah yang mengetahuinya sebagaimana yang sering ditemukan dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran Belainkan bisa kita ketahui maknanya melalui pengkajian perenungan yang diiringi sikap berserah diri kepada Allah SWT Apatah lagi, tidak ada dalil yang melarang untuk menjalani makna dibalik ayat Alif Lamim Makna dan rahasia pertama ayat Alif Lamim datang dari Robi bin Anas Menurutnya, Alif Lamim itu menyatakan sifat Allah yang maha lembut dan maha mulia dimana huruf Alif diartikan sebagai asma Allah Lam menunjukkan sifat Allah yaitu latif atau maha lembut dan Mim menunjukkan sifat majid atau maha mulia lain halnya penjelasan Abdullah bin Abbas dalam kitab tafsir Ibn Abbas yang memaknai Alif sebagai nama Allah Lam untuk Jibril dan Mim untuk Muhammad SAW yang jika tiga makna tersebut dirangkai maka akan berarti Al-Quran berasal dari Allah diturunkan melalui Malaikat Jibril untuk Muhammad SAW berbeda dengan Syekh Tantawi dalam kitab Al-Wasid menjelaskan bahwa Alif Lamim dan ayat sejenisnya memiliki makna Al-Ijab atau dapat membangkitkan rasa keingin tahuan serta ketakjuban seseorang kepada Al-Quran pendapat tersebut didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat di zaman terdahulu seperti kisah Al-Walid bin Al-Mugira seorang pemimpin Quraysh yang takjub dengan isi Al-Quran dalam sebuah riwayat yang mengatakan demi Tuhan kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya demi Tuhan perkataannya sangat menawan dan memiliki rasa manis kata-katanya syarat dengan buah-buahan sementara akarnya tertanam kuat di dalam tanah tak hanya itu ingatkah kalian sejarah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam karena mendengar ayat dalam surat Toha dimana awal dari surat tersebut terdapat huruf Toh dan Ha' yang sejenis dengan Alif Lamim dari dua kisah yang berasal dari orang yang berbeda itu pun semakin menegaskan bahwa salah satu rahasia Alif Lamim adalah membuat orang takjub beberapa misteri Alif Lamim yang didasarkan pada pendapat para ulama dalam video ini hanyalah sebagian dari banyaknya pendapat yang bisa ditemukan dengan cara mengkaji menggali dan terus membekali pribadi kita sebagai umat muslim dengan pengetahuan-pengetahuan Islam sahabat beriman menurut kalian apakah makna Alif Lamim harus dikaji atau diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh